Intro Salam, jumpa bersama saya lagi di Kala Fosuka Cita Hari yang berbahagia hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Yang memberikan penguatan, iman Tetapi juga membangun kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam harap dan gumul kita setiap hari Bagi firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama Terdapat di dalam kitab ulangan fasal 13 ayat yang ke-5 Mari kita berdoa Kami telah teduhkan hati kami ya Tuhan untuk belajar firman Tuntun kami dengan ruh dan hikmatmu Agar firman Tuhan ini menjadi ketitapan kami setiap hari Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sekali lagi ulangan fasal 13 ayat yang ke-5 berkata Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu Yang telah membawa kamu keluar dari tanah misir Dan yang menyebus engkau dari rumah perbudakan Dengan maksud untuk menyesatkan engkau Dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu Kepadamu untuk dijalani Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengam Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Kristus Bagian firman Tuhan yang kita baca ini Berkaitan tentang apa yang disampaikan Tentang nabi atau pemimpi Atau yang disebut dalam bagian ini dengan penyesat Ada orang-orang tertentu yang ingin menyesatkan orang Israel Ketika mereka dalam pergumulan panjang dari Mesir dan ke Tanah Kenaan Dan ada orang-orang yang ingin mengalihkan cara pandang umat Kepada penyembahan berhala Dan karena itu diingatkan pada bagian ini Supaya kalau itu terjadi Nabi atau pemimpi Atau apapun seperti itu Itu harus dimusnahkan Karena itu akan menjadi bagian yang menjadi penyakit Penyakit yang dimaksudkan di sini adalah Memberi ajaran sesat kepada umat Sehingga umat tidak lagi percaya Padahal pada ketentuan ini disampaikan bahwa sebenarnya Tuhan Allah sendiri yang bertindak atas umat Israel Sejak mereka keluar dari Tanah Mesir Dari rumah perbudakan itu ke Tanah Kenaan Dengan maksud mereka telah mengenal memahami tentang Allah Israel itu Sejak di Mesir dan dalam perjalanan pergumulan panjang itu ke Tanah Kenaan Itu menjadi komitmen iman mereka bersama Untuk tetap percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup Dan tidak perlu lagi menyembah kepada Allah-Allah lain Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Kristus Hari ini di sekitar kita Saat ini, zaman ini Ada banyak sekali Ajaran yang menggiurkan kita Yang membuat rasa enak kita Ada banyak Ajaran Tetapi juga orang-orang tertentu Yang ingin membelokkan kebenaran Hari ini kita mengalami banyak sekali di luar sana Ketika kita tidak siap sebagai orang percaya Maka kita terhisap di dalamnya dan mengalami Kelumpuhan iman Ada stagnasi iman disana Ada penghambatan iman Karena orang tidak lagi mendengar tentang yang benar Tetapi mengikuti yang tidak benar Karena disana ada ajaran yang mengenakan Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Kekasih Kristus Belajari pada bagian ini untuk kita Sebenarnya setiap kita Sudah diberikan kode Iman dalam diri kita Tentang apa yang benar Dan apa yang tidak benar Dengan demikian Pelajaran tentang bagian ini Harus menjadi Perhatian bersama kita Supaya ketika kita ada di tengah-tengah Orang yang tidak mengakui Lagi tentang Hal yang benar Kita sudah punya Tanda Kita sudah punya Kode dalam diri kita Kita sudah tahu sebenarnya Apa maksudnya Dan apa yang akan terjadi Dengan demikian Saudara Bahwa setiap kita yang telah belajar Tentang kebenaran Maka kebenaran akan mempertekukh Iman kita Menguatkan kita Sehingga tidak lagi ada Ajaran-ajaran lain Yang Membelokan Iman kita Atau memutarbalikan Tentang yang benar Dalam diri kita Tetapi Kita telah dipersenjitai Dengan kebenaran Ini bagian penting Untuk kita hari ini Sebagai orang percaya Sebagai generasi di hari ini Yang terus berjalan Menuju kepada Hal-hal yang besar Di depan Yang Tuhan taruhkan Dan hal-hal yang besar Itu juga Banyak hal Yang mendapat Mempengaruhi Cara pikir kita Cara pandang kita Cara buat kita Dan lain sebagainya Tentang bagian ini Saudara Kita diingatkan Untuk kembali Tetap siap Sebagai orang percaya Supaya kita tidak Melecehkan Mempermalukan Atau mempermainkan Tentang kebenaran Yang telah ada Dalam diri kita Dalam hati kita Sejak awal Belajar dari Perfirman Tuhan hari ini Kita semua juga Dimampukan Diberdayakan Disanggupkan Dengan roh kudus yang ada Supaya tetap Menjadi yang terbaik Menjadi yang Tuhan mau Menjadi yang Tuhan kehendaki Dalam seluruh jalan hidup kita Setiap hari Kita mau ada dimana saja Tetapi ketika kita ada Dimana saja Maka kita tampil Dengan kekuatan Iman yang sungguh Percaya hari ini Itu setiap kita Yang telah mengambil bagian Yang punya komitmen sungguh Untuk terlibat bersama-sama Di jalan kebenaran Maka kita akan merobat Semua situasi kita Lingkungan kita Apapun yang ada bersama-sama Yang kita Menjadi yang baik Menjadi yang benar Di dalam Tuhan hari ini Karena itu Untuk kita sekalian Belajar Daripada apa yang telah kita Dengar Dari firman Tuhan ini Kita diingatkan Untuk terus Tetap Memiliki pengharapan Percaya yang sungguh Tentang Yesus Dalam diri kita Hanya dia Satu-satunya Jalan kebenaran Dan hidup Di luar dia Sia-sia Tuhan memberkati kita Sekalian dengan firmannya Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur Sekali lagi Kepadamu Tuhan Terima kasih banyak Karena engkau Telah menjama kami Dengan firman Kami percaya Lewat firman Tuhan Kami mendapatkan Kebenaran itu Yang mengukuhkan Iman kami Percaya kami untuk tidak goya sedikitpun Karena roh yang ada dalam diri kami Lebih besar Daripada roh yang ada dalam dunia ini Dengan demikian kami belajar Untuk memperkuat Memperteguh Iman kami Setiap orang yang meninggalkan firman ini Dikuatkan dan mempukan Oleh roh kudus Dalam iman setiap hari Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton